Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Haji Muhammad Al-Khadiq, Bupati Temanggung, Jawa Tengah. Dari Temanggung saya mengajak seluruh masyarakat, baik masyarakat Temanggung maupun masyarakat dimanapun juga di seluruh Indonesia, mari kita terus selantiasa memakai masker kemanapun kita keperkian, sering-sering mencuci tangan pakai sabun, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Beraktifitas sehari-hari silahkan, bekerja harus, mencari uang harus, jalan-jalan kadang-kadang juga perlu, tetapi harus selalu pakai masker, harus sering mencuci tangan, dan senantiasa berjaga jarak dengan orang lain. Dengan cara begini, insya Allah kita semua bisa memutus rantai penularan COVID-19, sehingga COVID-19 segera sirna dari tengah-tengah masyarakat kita semua. Di Kabupaten Temanggung, Alhamdulillah, masyarakat Temanggung termasuk masyarakat yang tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan masyarakat Temanggung adalah masyarakat yang senantiasa mengikuti timbuan dan anjuran-anjuran dari pemerintah. Di Temanggung, masyarakat beraktifitas juga bisa seperti biasa, tetapi di mana-mana saya melihat masyarakat bisa menerapkan disiplin berjaga jarak dengan baik, sehingga angka COVID-19 di Kabupaten Temanggung, Alhamdulillah saat ini dapat ditekan, sekarang kita masuk zona orin, zona orin saja, zona orin di batas bawah. Kemudian, selain itu, masyarakat Temanggung juga punya karakteristik kegotong royongan yang tinggi, manakala ada saudara atau tetangga yang terkena musibah tertular COVID-19 saling berkotong royong, saling membantu untuk menyelesaikan, saling membantu untuk mengatasi masalah-masalah ekonominya misalnya, masalah-masalah penyediaan sembakunya, dan lain sebagainya. Vaksinasi di Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik, kemarin sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama untuk seluruh tenaga kesehatan. Alhamdulillah, Temanggung ranking kelima nasional untuk capaian target vaksinasinya. Saya mengajak seluruh masyarakat, nanti manakala tahapan vaksinasi sudah betul-betul sampai kepada masyarakat, agar semuanya mau divaksin, demi kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ini.